Direkturat Polarut Polda Jambi gandeng media dalam acara tebar benikan di kawasan wisata Danau Sipin, Kota Jambi. Selain untuk menjaga ekosistem ikan di Danau Sipin, kegiatan ini juga sebagai bentuk kebodilan terhadap lingkungan. Dengan menggunakan perahu pompong, Polarut Polda Jambi bersama wartawan menyusuri perairan wisata Danau Sipin, Kota Jambi. Tak hanya sekedar menikmati suasana, karena mereka juga melakukan kegiatan tebar benikan di kawasan wisata Danau Sipin. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ekosistem serta kelestarian lingkungan hidup. Sebelum menabur bibit ikan, Dit Pelarut Polda Jambi terlebih dahulu membersihkan sampah organik-mampunan organik yang berada di kawasan wisata kebanggaan warga Jambi itu. Tak kurang dari 20 ribu bibit ikan ilam ditebar di area kawasan tersebut. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi, Kombes Pol Agustri Waluyo menyampaikan, Kegiatan tambur benih ikan dan bersih-bersih ini merupakan wujud dari program Polri Peduli Lingkungan. Danau Sipin ini merupakan salah satu ekon objek wisata yang ada di Jambi, sehingga Pol Air, Polda Jambi ini mengadakan kegiatan yang program apa yaitu program Polri Peduli Lingkungan. Jadi kita memilih di danau ini, di mana program dari Polri Peduli Lingkungan yaitu yang pertama yang jelas kita akan berusaha melestarikan lingkungan. Yang utama yaitu di danau ini tadi melaksanakan kegiatan kebersihan, baik itu terhadap sampah organik maupun anorganik. Kemudian yang kedua, kita tadi menabur bibit ikan, karena di mana biar kita menjaga ekosistem yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, tadi juga kita bertemu dengan salah satu pionir masyarakat yang menjaga dan mengelola kebersihan ini, di mana beliau sangat luar biasa yang kedepannya kita menjadi program rutin, kita akan melakukan kegiatan bersama. Kemudian yang keempat, mari kita sama-sama dengan situasi kondisi cuaca yang kurang mendukung, kita tahu kita juga masih kena dampak banjir, mari kita jangka lingkungan. Dan kita tahu juga obyek wisata ini mari kita galakkan, biar menjadi salah satu unggulan yang ada di Jambi dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang terakhir, tadi juga kita sambil makan bersama, karena bentuk wisata itu obyek wisata, budayanya, dan juga culinernya. Tadi saya bersama Pak Kapio, bersama rekan-rekan semuanya, kita makan nasi tempoyak. Temoyak? Temoyak, itu juga salah satu ciri khas makanan yang ada di Jambi. Jangan lupa, ini pesannya, yang pertama jaga kebersihan, kalau datang ke Jambi, mainlah ke Danau Sipin. Program penembaran berikan dan bersih-bersih ini diharapkan dapat menjaga keindahan danau serta ekosistem ikan yang ada di dalamnya. Terlebih, Danau Sipin yang terletak di wilayah Kota Jambi ini menjadi salah satu tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.